Intro Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Rendungan kita pada hari ini diambil dari keluaran masalah yang 4, 1-5 Judul rendungan kita pada hari ini adalah tidak punya apa-apa Seorang pria diajak sepupunya berlibur di luar kota Di kota itu sepupunya punya sebuah villa yang megah Pria itu merasa senang, namun kemudian dia menjadi sedih Sepupuku punya segalanya, sedangkan aku tidak punya apa-apa Saat sudah di rumah, malamnya istri pria itu menyembunyikan bantal dan gulingnya Mana bantal dan gulingku? tanyanya pada istrinya Bantal dan gulingmu? istrinya mengenikan tadi Bukankah tadi kamu mengatakan kamu tidak punya apa-apa Banyak dari kita merasa miskin, padahal jika dia mati banyak sekali yang kita miliki Kita merasa demikian karena kerap melihat milik orang lain Saat apa yang ada pada mereka tidak ada pada kita Segera kita berpikir, aku tidak punya apa-apa Hal serupa juga dirasakan oleh Musa Hari itu Tuhan mengutusnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Spontan Musa menolak Musa membayangkan sosok pimpinan itu seperti Firaun Punya kuasa dan memenang besar Musa melihat keduanya tidak ada padanya Jadi Musa merasa panggilan Tuhan itu mustahil Tuhan bertanya pada Musa, apakah yang ada padamu? Jawab Musa, tongkat Alasan Tuhan bertanya ialah untuk membuka mata muta Musa, bahwa dirinya bukan tidak punya apa-apa Pada Musa ada tongkat dan itu cukup untuk menjalankan misi dari Tuhan Mulai hari ini, jangan kita mengatakan aku tidak punya apa-apa Karena itu adalah kebohongan besar Bukankah kita adalah anak-anak Tuhan? Bukalah mata lebar-lebar Lihatlah dengan seksama betapa banyak berkat Tuhan yang curah Sudah cuancurahkan dalam kehidupan kita Alih-alih mengeluh, aku tidak punya apa-apa Mari senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan Keliru, jika kita mengatakan kita tidak punya apa-apa Karena sebagai anak-anak Tuhan, kita punya segalanya Apakah Anda mengalami bimbingan dan penyertaan Tuhan ketika sesuatu permasalahan terjadi dalam kehidupan saudara? Keluaran masalah yang 4, ayat 1 sampai yang ke-16 Mari kita baca sama-sama Lalu Saud Musa Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku Melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu Tuhan berfirman kepadanya Apa yang ada di tanganmu itu saja? Musa tongkat Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah Dan ketika dilemparkan ke tanah Maka tongkat itu menjadi ular Sehingga Musa lari meninggalkannya Tetapi firman Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya Musa mengulurkan tangannya Ditangkapnya ular itu Lalu menjadi tongkat di tangannya Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Alah nenekmu yang mereka Alah Abraham, alah Isaac, dan alah Yaakub Telah menampakkan diri kepadamu Lagi firman Tuhan kepadanya Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya Dan setelah ditariknya keluar Maka tangannya kena kusta pudi seperti salju Sudah itu firmannya Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya Dan setelah ditariknya keluar Maka tangannya itu pulih kembali Seperti seluruh badannya Jika mereka tidak percaya kepadamu Dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama Maka mereka akan percaya pada tanda mujizat yang kedua Dan jika mereka tidak juga percaya Kepada ketua tanda mujizat ini Dan tidak mendengarkan perkataanmu Maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil Dan harus kau curahkan di tanah yang kering Lalu air yang kau ambil itu Akan menjadi darah di tanah yang kering itu Lalu kata Musa kepada Tuhan Ah Tuhan aku ini tidak pandai bicara Dahulu pun tidak Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak Sebab aku berat mulut dan berat lidah Tetapi Tuhan berfirman kepadanya Siapakah yang membuat lidah manusia Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli Membuat orang melihat atau buta Bukankah aku Ya ini Tuhan Oleh sebab itu pergilah aku menyertai lidahmu Dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan Tetapi Musa berkata Ah Tuhan utuslah kiranya Siapa saja yang patut kau utus Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa Dan ia berfirman Bukankah disitu Harun orang Lewi itu kakakmu Tahu bahwa dia pandai bicara Lagipula dia telah berangkat Menjumpai engkau Dan apabila ia melihat engkau Dia akan bersuka cita dalam hatinya Maka engkau harus berbicara kepadanya Dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya Dan akan mengejarkan kepadamu Apa yang harus kamu lakukan Dia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu Dengan demikian Dia akan menjadi penyambung lidahmu Dan engkau akan menjadi seperti ala baginya Dan bawalah tongkat ini di tanganmu Yang harus kau pakai untuk membuat Tanda-tanda mujizat Oke mari kita lihat ya Dasar dari suatu kepercayaan Maksudnya begini ya Musa membutuhkan peneguhan Supaya orang itu percaya Kepada dirinya Jadi Musa ini Mungkin terkena sindrom rendah diri Karena Musa Ya kalau kita lihat Memang masuk akal sih Kalau dipikir-pikir ya Karena Musa ini Nanti disuruh gak ada biraun Firaun itu penguasa Mesir Nah Musa ini siapa gitu loh Nah Tetapi Yang lebih dipentingkan adalah Di belakang Musa ini siapa Yang menyertai Musa ini Jadi sesungguhnya itu yang harus Jadi perhatian Musa Yang menyuruh Musa ini siapa Bukankah Yahweh sendiri Yang pasti lebih besar Daripada Firaun Nah Seringkali Kita itu Butuh Kayak Semacam Apa namanya Pegangan gitu ya Dan kita Kemudian berpikir Apakah kemampuan saya itu Jadi pegangan saya Apakah karena Karakter saya itu Saya bisa diunggulkan Dan dapat bisa dipercaya Atau karena itu Saya memiliki Kepedulian terhadap orang Banyak sehingga Saya dapat menggalang masa Sehingga Saya itu lebih bisa dipercaya Musa tidak punya Seperti itu kan Dia tidak punya masa Karakter mungkin Oke Dia cinta Tuhan Mengasihi Tuhan Kemampuan kebemimpinan Pasti ada Karena dia lama di Mesir Tetapi Musa tetap Memiliki rendah Rendah diri Terus kemudian Kalau aplikasi praktisnya Dalam kehidupan sehari-hari Jikalau ada orang lain Mengetahui bahwa Kita adalah pengikut Kristus Identitas kita Orang lain tahu Apakah itu cukup Membuat orang lain Percaya kepada kita Betul ya Karena Seringkali kepercayaan itu Harganya mahal Tidak bisa dinilai Dengan apapun Kalau orang Sudah tidak percaya Sama diri kita Maka itu akan Menjadi awal Suatu kehancuran Dalam kehidupan kita Karena Pemulihkan kepercayaan itu Bukan sesuatu yang mudah Nah kemudian Ayat 4 Kita langsung loncat Ayat 4 dan 5 Karena ini ceritanya Ayat 2 dan 3 Itu kan Tuhan ngomong Apa yang ada padamu Tongkat Disuruh Lemparkan tongkat itu Dan tongkat itu Menjadi ular Nah Yang saya ingin Soroti secara langsung Itu gini ya Mujizat tongkat Menjadi ular Ini penting Kenapa? Karena orang Mesir Juga bisa melakukan Mujizat ini Nanti akan terjadi Pertarungan antara Ular Musa Dan ular Mesir Nah kalau kita Membaca Kita kan Membahas Kejadian Eh keluaran pasal Yang keempat Kalau kita teruskan Membaca kekeluaran Pasal yang ke-7 Ayat 10 sampai 13 Maka kita lihat Apa maksud Daripada Mujizat ini Musa dan Harun Pergi menghadap Firaun Nah ini waktunya Sudah tiba ya Lalu mereka Berbuat seperti Yang diperintahkan Tuhan Harun melemparkan Tongkatnya Di depan Firaun Dan para pegawainya Maka tongkat itu Menjadi ular Kemudian Firaun pun Memanggil orang-orang Perilmu dan Alih-alih sihir Mungkin Firaun berpikir Loh Kayak gitu Tok aku ya isa Iya toh Mereka pun Memanggil Alih-alih Mesir itu Membuat yang demikian Juga dengan ilmu mantra mereka Artinya tongkatnya Jadi ular Masing-masing Melemparkan tongkatnya Dan tongkat-tongkat itu Menjadi ular Tapi yang beda ini Tongkat Harun Menelan tongkat-tongkat mereka Buuu Ini yang beda Tetapi masalah nih Firaun itu Berkeras Sehingga tidak Mau mendengarkan Mereka keduanya Tidak mau mendengarkan Musa Tidak mau mendengarkan Harun Seperti yang telah Difirmankan Tuhan Jadi orang ini Benar-benar keras ya Begitu melihat Dirinya tuh kalah Gitu ya Pertama ngomong Wah aku yoiso Kayak gitu Bisa menyaingi Gampang Kayak gitu Wih Ternyata kalah Nah kemudian Repet kan orang kayak gini Nah Musijat yang kedua Lagi firman Tuhan Kepadanya Masukkanlah tanganmu Kedalam baju Dimasukkan tangannya Kedalam baju Setelah tiga harinya keluar Tangannya kena Kusta putih Seperti salju Masukkanlah tanganmu Kembali Musa memasukkan kembali Keluarkan tanganmu Kembali Seperti warna Badannya Kenapa kok Yang dipilih Musijat model Kayak gini Karena saya percaya Kusta adalah Penyakit yang gak bisa Disembuhkan Di jaman itu Bahkan Ini kan 1500 tahun Sebelum masehi Bahkan ketika Jamannya Yesus pun Orang yang kena Kusta Itu kalau Tidak Musijat yang menyembuhkan Orang itu gak akan Sembuh Karena orang-orang Yang kena Kusta itu Itu dipenggirkan Rumahnya itu Aduh Gak boleh tinggal di rumah Mereka harus tinggal di luar kota Supaya tidak menulari Orang-orang yang ada di Di dalam kota Sehingga Jika terjadi Mujijat kesembuhan Kusta Maka orang-orang yang berpikir gini Jadi pribadi Yang menyembuhkan Kusta itu Pasti adalah Suatu pribadi Yang sangat superior Karena dewa-dewa lain Kau gak bisa Nyembuh Nah susta Ini kok bisa Berarti Superioritasnya Kan menang mutlak Kalau tadi kan beda Kamu Bisa tongkat jadi ular Aku juga bisa Tongkat jadi ular Walaupun Nyatanya kalah Oke Mungkin kurang mutlak Kemenangannya Kurang mutlak Kemenangannya Maka Mujijat yang kedua Yaitu Kusta Kusta Gak ada orang yang bisa Menyembuhkan Dewa-dewa Mesir juga Gak bisa Menyembuhkan Maka ini Seharusnya menjadi Poin penting Bahwa Oh ternyata Musa Yang melakukan Mujijat tersebut Membawa nama Yahweh Dan Yahweh Itu benar-benar Berkuasa Dan luar biasa Seharusnya pengertian Atau pesan Di balik Mujijat Jangan Modelnya Kan seperti itu Tapi apa yang terjadi Firaun Tetap Tidak Percaya Jadi ini Rupanya sudah Dipersiapkan oleh Tuhan Karena di ayat 8 dan 9 Tuhan berkata Jika mereka Tidak percaya Padamu Dan tidak mengindahkan Mujijat yang pertama Mereka Tidak percaya Pada tanda Mujijat yang kedua Tapi jika mereka Tidak percaya Pada kedua Tanda Mujijat ini Padahal Dua-duanya Sudah menang mutlak Maka Maka kau harus Mengambil air Dari sungai Nil Dan harus kau Curahkan di tanah yang kering Lalu air yang kau ambil itu Akan menjadi darah Di tanah yang kering itu Pertanyaannya Kenapa kau harus Mengambil air Dari sungai Nil Saudara Di sungai Nil itu Sungai Nil itu Disembah Karena dianggap Melalui adanya Sungai ini Itu yang memelihara Kehidupan Mesir Nah kalau air Di sungai Nil ini Sudah jadi darah Berarti air Sungai Nil ini Kan tidak bisa Memprovide Menyediakan Penghidupan Bagi rakyat Mesir Jadi yang Sungai yang Disembah ini Itu tidak bisa Diandalkan lagi Kuasanya Nah Pertama Saya ulangi lagi Mujizat pertama Lu ular Gua ular Tapi ularmu kalah Sudah menang Harusnya Masih tidak terima Pakai kusta Dewamu tidak bisa Nyembuk Aku bisa nyembuk Masih tidak terima Singket tiga Engkau selama ini Mengandalkan hidupmu Pada sungai Nil Ternyata ketika Diubah sungai Nilnya Tidak bisa Memberikan air lagi Tapi jadi darah Apa yang kau lakukan Nah Ternyata Firaun tetap berkeras Saudara repot ya Ini Ibaratnya sudah kalah Tiga kosong Tapi yang Tim yang kosong ini Ya tuh Itu mengklaim dirinya itu Lebih hebat Lebih berkuasa Lebih luar biasa Daripada tim yang berhasil Mencetak tiga gol Misalkan ya tuh Orang ini Repot ini ya Keras kepala Contohnya Dalam kehidupan sekarang Ini ada golongan orang Yang menolak Divaksinasi Dengan alasan Tuh Saya ini manusia yang bebas Berkebebasan Berkendak Jadi sekalipun mereka tuh Melihat berjuta-juta Orang kena corona Dan yang kena itu Probabilitasnya itu Lebih tinggi Dari Pada mereka yang Belum divaksin Jadi Tetap saja Mereka gak mau divaksin Sudah tahu nih Faktanya orang yang Tidak divaksin Itu probabilitas Kena itu lebih tinggi Tapi ya tetap Tapi gak mau Dengan alasan Kebebasan berkendak Nah kita kan Bisa jadi berbekir ya Duh Kok aneh sih Berarti kan sudah terbukti Vaksin itu Memberikan perlindungan Tapi kok tetap Gak mau Ya ini modelnya Kayak viraun ini Mengeraskan hatinya Sekalipun sudah kalah Telah 3-0 Dan yang rugi Adalah dirinya sendiri Viraun sendiri Yang rugi Begitu ya Mencari alasan lain Nah Musa ini Berarti kan sudah disertai ya Dengan seperti itu Lalu responnya Musa ini Mengejutkan Seharusnya kalau kita Dalam tanda kotim ya Di backing ya Ada dukungan ya Woi Harusnya kan Wah semangat ya Ini tidak Tuhan Aku ini tidak Pandai bicara Dahulu tidak Sekarang pun juga tidak Jadi Musa ini Cari alasan lagi Supaya Tuhan itu Tidak memilih dia Sebagai pemimpin Yang membawa bangsa Israel Keluar dari Mesir Alasan pertama apa tadi Alasan pertama apa Tanda Tanda apa yang Memeneguhkan aku Sehingga orang itu Percaya Kalau aku ini Utusannya Yahweh Begitu sudah Sudah dijawab oleh Tuhan Semua kasih solusi ya Terus itu Petimbul alasan yang kedua Aku ini Tidak Bicara Nah Saudara Kalau kita Lihat ya Refleksi Tuhan sehari-hari Ada berapa Banyak alasan Yang kita buat Kepada Tuhan Sehingga ketika Diri kita diminta Untuk melayani Tuhan Kita tidak mau melayani Ketika Tuhan Sudah pilih kita Maka itu Percayalah Maka Tuhan itu Menyediakan Cara bagi kita Untuk melewatinya Dengan cara yang Sesuaikan daknya Mungkin tidak pernah Terpikirkan kita Sebelumnya Tapi Tuhan itu Akan Menjadikan Itu sebagai Cara Yang tidak pernah Kita pikirkan sebelumnya Dan itu akan Memelihara kehidupan kita Ala yang kita Percayai adalah Ala yang sangat Bertanggung jawab Jadi ala Tidak mungkin Main-main Di dalam setiap Pekerjaannya Manggil orang Untuk jadi Ambat Tuhan Tetapi hidupnya Terkantung-kantung Tidak ada Pemeliharaan Tidak mungkin Kalau Tuhan Memanggil seorang Menjadi Hambat Tuhan Tuhan juga akan Memelihara Hidupan orang tersebut Karena ala yang kita Percaya adalah Ala yang bertanggung jawab Entah caranya Seperti apa Seringkali Diluar Daripada Pemikiran kita Karena kita Tahu Dan percaya Dia adalah Ala yang Ajaib Nah yang 11-12 Kedahsyatan ala Mengatasi Kelemahan Manusia Terus Tuhan Berbicara Atas keberatannya Musa Tuhan mengomong Gini Siapa yang membuat Orang bisu Atau membuat Orang tuli Yang membuat Orang melihat Atau membuat Orang buta Bukankah aku ini Yakni Yahweh Dari sini kita Lihat ya Dari ayat 11 Yang berwarna merah Itu Tuhan itu Bukan juga Berkuasa untuk Menyembuhkan Tapi dia juga Bisa memberikan Hukuman dengan Memberikan penyakit Contoh Misalnya Sakarya Yang tiba-tiba Ngalami kebisuan Saat dia Tidak percaya Kalau istrinya Elisabeth hamil Kemudian Paulus Ngalami kebutaan Selama 3 hari Ketika dia Ngalami pertobatan Yang pertama Begitu ya Jadi Tuhan itu Bisa memberikan Sakit penyakit juga Dia adalah Allah yang Maha kuasa Tapi dia juga Bisa Allah yang Menyembuhkan Terserah dia Hak Preogatif Tuhan Kemudian Ayat 12 Katakan Aku akan Menyertai Lidahmu Dan mengajar Engkau Apa yang harus Kau katakan Saudara Jika Musa Mengalami Keterbatasan Dalam hal Public speaking Berbicara Dengan orang banyak Maka Allah Tidak Kekurangan Cara Untuk Mengatasi Kekurangan Musa Apakah itu Pertolongan Dalam bentuk Supranatural Atau Natural Dalam hal ini Allah memilih yang Kedua Yaitu Natural Artinya Pada praktiknya Nanti Allah itu Menggunakan Harun Sebagai Juru bicara Daripada Musa Gitu Kemudian Kemurgaan Tuhan Terhadap Ketidak Niatan Musa Nah Seharusnya Pertanyaan Pertanyaannya Sudah dijawab Oleh Tuhan Semua Keraguan Apa Tuhan Sudah Jawab Sudah Backup Tetapi Respon Musa Mengejutkan Sekali Tuhan Utuslah Kiranya Siapa Yang patut Kau Utus Artinya Nolak Ya Tentu Tuhan Murga Terhadap Reaksi Musa Musa Ini Sudah Diberikan Jalan Keluar Tetapi Kosek Keberatan Patal Tuhan Sudah Memberikan Jalan Keluar Seringkali Seperti Itu Dalam Alkita Menanggapi Panggilan Tuhan Kita Mempunyai Keraguan Kita Punya Kekhawatiran Tetapi Semua Keraguan Dan Kekhawatiran Kita Tuhan Sudah Bentangkan Jawabannya Terang Benderang Di hadapan Kita Tetapi Kita Tetap Tidak Mau Untuk Memenuhi Panggilan Tuhan Lah Inilah Repot Musa Menunjukkan Ketidak Niatan Dalam Merespon Panggilan Tuhan Seharusnya Musa Itu kan Harus Melihat Sekelilingnya Dalam hal Ini Potensi Yang Dimiliki Oleh Harun Cara Tuhan Memberi Pertolongan Kepada Kita Itu Seringkali Dengan Mengundangkan Orang Lain Di Sekitar Kita Yang Memiliki Kemampuan Yang Kita Butuhkan Untuk Melancarkan Pekerjaan Tuhan Mungkin Kita Tidak Memiliki Kemampuan Itu Tetapi Ada Orang Di Sekitar Kita Yang Bisa Tuhan Pakai Untuk Menjawab Kebutuhan Kita Nah Itulah Pentingnya Suatu Relasi Dengan Orang Lain Dengan Sotara Seiman Untuk Menjadikan Projek Tuhan Ini Sukses Gitu Ya Jadi Tuhan Tidak Kekurangan Cara Untuk Mengatasi Segala Permasalahan Musa Dan Permasalahan Kehidupan Kita Ini Penyertaan Tuhan Atas Musa Maka Engkau Harus Berbicara Kepadanya Kepada Harun Maksudnya Dan Menaruh Perkataan Itu Kedalam Mulutnya Aku Akan Menyertai Lidahmu Maksudnya Menyertai Lidah Musa Supaya Musa Paling Tidak Nampaikan Ke Harun Tidak Salah Kalau Musa Nampaikan Ke Harun Nampaikan Ke Orang Banyak Salah Repot Nanti Itu Sebabnya Dikatakan Klausul Disini Aku Menyertai Lidahmu Dan Lidahnya Lidah Harun Kemudian Dan Mengajarkan Kepada Kamu Apa Yang Harus Kamu Lakukan Jadi Kalau Misalkan Memang Musa Tidak Bisa Public Speaking Ada Harun yang bisa membantu. Jika Anda mungkin tidak bisa melakukan hal-hal teknis tertentu, ada orang lain yang bisa membantu hal-hal teknis tersebut. Contoh misalkan ada orang yang jadi YouTuber, tidak bisa desain. Tidak bisa ngedit, misalkan. Ya ada orang tertentu yang bisa jadi editornya. Kan gitu kan? Gampangannya kan seperti itu. Jadi ada orang yang misalkan juga ingin mendirikan suatu perusahaan. Tapi orang mengerti mesin, misalkan. Ya panggil orang yang ngerti mesin. Sehingga bisa perusahaannya bisa jalan. Kan seperti itu. Jadi kalau seluruh dunia ini memiliki pikiran seperti Musa, jadi karena aku tidak pandai bicara, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ya semuanya tidak akan kemana-mana. Kan seperti itu. Tetapi luar biasa ya. Walaupun responnya Musa ini kayak orang aduh kalau bahasanya saya ini mbuncek. ini dikasih solusi kok. Apa namanya? Ngelesai gitu ya. Tidak mau aja. Repot. Tapi Tuhan yang kita kenal ini Tuhan memiliki kesabaran. Beneran. Karena Tuhan itu menjelaskan lebih detail lagi solusi masalah tidak pandai bicara yang dikeluhkan Musa. Ya ini. Harun. Menyertai lidahmu. Menyertai lidah Harun. Mengajarkan kepada mu apa yang harus dikuatkan. Dikuatkan lagi. Keraguannya Musa itu dikuatkan lagi dengan penghiburan daripada Tuhan ini. Yang jadi pertanyaan kita semua. Memangnya kalimat yang berwarna merah itu tidak cukup untuk memberikan garansi keberhasilan menghadapi Firaun. Pasti memberikan garansi. Betul. 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 Di dalam kehidupan ini Tuhan itu tidak kekurangan cara untuk mengatasi kelemahan kita. Itu kalimat yang perlu Anda renungkan. Tuhan tidak kekurangan cara untuk membantu kita dan mengatasi kelemahan kita. Oke berikutnya ayat 17 ya. Ayat terakhir ini ya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu dan yang harus kamu pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ada empat era mujizat ya dalam Alkitab ya. Salah satu eranya yang paling besar itu adalah di zaman Musa. Dan ini adalah era yang pertama. Era yang kedua itu adalah Elia dan Elisa. Era yang ketiga zamannya Tuhan Yesus. Era yang keempat adalah zaman murid-murid Tuhan Yesus. Setelah Yesus naik ke surga maksudnya. Nah. Rebagai resume daripada pembahasan kita kali ini adalah Musa bingung masalah legitimasi. Pengesan. Aku ini siapa. Kok bisa depan ambil Firaun. Firaun Raja. Aku ini siapa. Aku ini bukan siapa-siapa. Eh. Kamu adalah utusan daripada Tuhan. Lejitimasinya adalah tanda-tanda mujizat yang tadi Tuhan sudah tunjukkan ke kamu. Yaitu tanganmu jadi putih seperti saljuk nerita kusta kemudian jadi kembali lagi bisa sembuh. Dan mujizat yang mendahulunya daripada itu adalah tongkat menjadi ular. Seperti itu. Kemudian masalah yang kedua masalah komunikasi. Kalau masalah komunikasi ada solusi Harun yang Tuhan pakai sebagai public speaker. Mohon katanya kalau seumpama Musa itu ala Nabi itu jadi eh apa Harun itu seolah-olah jadi Nabinya. Karena Nabi itu Nabah itu adalah penyambung lidah ala. Itu ya. Jadi intinya kalau Tuhan yang merencanakan pasti Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jangan pernah takut terhadap hal itu. Oke rendungan kita pada hari ini sampai di sini Tuhan Yesus memberkati.